Ikan hiu naik gunung, gunungnya gunung bawah karaeng Terima kasih yang udah gabung, jangan lupa tersenyum daeng Kali ini saya mau membahas film The Good Doctor yang rilis pada tahun 2017 Film ini menceritakan seorang dokter yang sangat hebat namun memiliki penyakit autis Oke tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya Tapi video ini mengandung spoiler ya Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis Film diawali dengan kemunculan seorang pria penderita penyakit autis yang bernama Saul Murphy Karena penyakitnya tersebut, ketika masih kecil Murphy sering dibully oleh teman-temannya Tidak hanya itu, Murphy juga mengalami kekerasan oleh sang ayah yang membuatnya kabur dari rumah bersama dengan saudaranya Namun saat mereka kabur, saudaranya tersebut jatuh dari atas kereta hingga tewas Lalu kita diperlihatkan Murphy berada di sebuah bandara dan ingin pergi ke rumah sakit untuk melakukan interview kerja Tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi Sebuah kecelakaan kerja membuat seorang anak laki-laki terluka parah Semua orang di sana sangat panik Lalu ada seorang dokter yang mencoba memeriksa anak itu agar dapat tertolong Dokter itu mencoba menutup luka yang ada di lehernya dengan sebuah kain Tiba-tiba Murphy mengatakan bahwa dokter itu dapat membunuh anak itu Dokter itu menjelaskan bahwa ia ingin menolongnya dengan cara menutup lukanya agar tidak terjadi pendarahan Murphy menjelaskan bahwa dokter itu salah tempat Dokter itu bersikeras bahwa ia sangat mengetahui hal tersebut dan telah melakukan hal yang benar Murphy lalu menjelaskan bahwa hal yang dilakukan dokter itu benar jika yang terluka adalah orang dewasa Hal yang dilakukan itu membuat tekanan pada tenggorokannya sehingga saat ini anak itu sedang tidak dapat bernafas Lalu Murphy langsung membenarkan pegangan dari dokter itu Tiba-tiba saja anak tersebut menarik nafas Lalu Murphy melanjutkan pemeriksaan pada anak tersebut dan menyimpulkan bahwa paru-paru sebelah kiri dari anak itu bermasalah Lalu Murphy meminta pisau kepada seluruh orang yang ada di sana Namun mereka semua tidak ada yang membawanya karena sudah disita saat di pintu masuk bandara Lalu Murphy langsung berinisiatif pergi untuk mencari sebuah pisau dan alat yang dibutuhkan lainnya Lalu Murphy pergi menemui seorang satpam dan meminta pisau yang ada di sana Namun karena Murphy terlihat memiliki penyakit autis sehingga satpam tidak memberikan pisau itu Tiba-tiba Murphy langsung mengambil pisau yang ada di sana dan lari meninggalkan satpam Satpam itu langsung mengejar Murphy dan menangkapnya Lalu ibu dari anak yang terluka memberitahu bahwa dia hanya ingin menyelamatkan anaknya Akhirnya Murphy dilepaskan dan diberikan semua yang dibutuhkan olehnya untuk menolong anak itu Lalu Murphy menyiapkan semuanya dan membuat katup satu arah menggunakan botol dan selang Lalu ia mengiris area samping tubuh anak itu dan memasukkan selang tersebut Dengan katup satu arah itu membuat anak tersebut bisa bernafas dengan baik dan bisa bertahan hingga dibawa ke rumah sakit Akhirnya anak tersebut bernafas dengan baik dan semua yang ada di tempat tersebut sangat kagum dengan kehebatan Murphy Lalu Murphy mengantarkan anak itu ke rumah sakit menggunakan ambulan dan kebetulan rumah sakit Yang dituju adalah rumah sakit tempat Murphy ingin diwawancarai Dan ia melihat ada keanehan pada isigi anak itu Namun penjaga yang ada di situ bersikeras bahwa itu normal Murphy terus menjelaskan yang ia lihat namun penjaga tersebut tetap tidak mendengarkan Murphy Lalu anak itu sampai di rumah sakit dan Murphy berusaha menjelaskan kepada dokter ahli beda baru yang bernama Brown Untuk melakukan ekokardiogram Namun dokter Brown tidak memperdulikannya dan meninggalkan Murphy Saat ia mau mengejar dokter Brown ia ditahan oleh satpam yang ada di sana Murphy terus mencoba masuk ke dalam rumah sakit itu namun terus dijaga oleh satpam yang ada di sana Lalu scene berganti dimana kita diperlihatkan pemimpin dari dokter ahli beda yang bernama dokter Melendez Saat anak tersebut mau di operasi dokter Melendez melihat katup satu arah buatan Murphy Dokter Melendez sangat kagum dengan katup satu arah tersebut Akhirnya anak itu di operasi Saat melakukan operasi ternyata dokter Melendez melihat keanehan pada isigi anak itu Brown juga menjelaskan bahwa Murphy yang membuat katup satu arah itu dan menyadari keanehan pada isigi anak itu Dan membutuhkan ekokardiogram Melendez yang menyadari keanehan tersebut menyuruh pada dokter untuk melakukan ekokardiogram Lalu dokter Melendez meminta dokter Brown menemui Murphy Saat bertemu Murphy, dokter Melendez langsung menanyakan kenapa anak itu harus melakukan ekokardiogram Murphy menjelaskan semua yang ia ketahui dan Melendez pun menyetujui hal yang dijelaskan oleh Murphy Lalu tiba-tiba telpon dari dokter Melendez berbunyi dan dokter Melendez mendapatkan informasi bahwa hasil dari ekokardiogramnya normal Sehingga Melendez menyimpulkan bahwa Murphy telah salah dan memutuskan untuk kembali melakukan operasi Brown yang masih percaya dengan Murphy mengajak Murphy untuk masuk ke ruangan operasi Lalu dokter Melendez mengizinkan Murphy untuk menganalisa anak tersebut Murphy menyimpulkan bahwa ada kecacatan cekung pada atrium kanan Namun dokter Melendez mengelak hal itu karena itu kemungkinannya sangat kecil Dokter Brown menyadari bahwa mungkin hal itu bisa terjadi Karena anak itu terluka akibat serpian kaca Sehingga bisa saja serpian kaca memasuki aliran darah dan masuk ke dalam bagian jantungnya Mendengar penjelasan dokter Brown yang memiliki komunikasi yang sangat baik Tidak seperti Murphy akhirnya Melendez memutuskan bedah pada bagian jantung Lalu scene berganti pada sebuah rapat dewan di rumah sakit Tempat Murphy berada dan kebetulan disitu adalah tempat Murphy ingin mendaftar menjadi dokter ahli bedah Rapat tersebut membicarakan tentang apakah Murphy layak untuk diterima menjadi dokter Lalu kita diperkenalkan dokter Glassman Ia adalah orang yang sangat dekat dengan Murphy dan sangat ingin Murphy bekerja di rumah sakit itu Dokter Glassman sendiri adalah presiden atau pemimpin dari rumah sakit itu Namun dokter Marcus sebagai kepala operasi yang jabatannya di atas dokter Melendez tidak menginginkan Murphy Dokter Marcus menjelaskan bahwa penyakit autis yang dimiliki Murphy membuat Murphy tidak dapat berkomunikasi dengan baik kepada para pasien Dokter Glassman menjelaskan bahwa walau dia autis Tapi ia memiliki Sylvain Syndrome yaitu seorang yang jenius dan mempunyai ingatan yang nyaris sempurna Karena tidak mendapatkan satu suara akhirnya mereka melakukan voting Sebagian orang yang ikut rapat tersebut tidak menginginkan Murphy untuk bekerja menjadi ahli bedah di rumah sakit itu Tiba-tiba datang seorang wanita masuk dalam rapat tersebut Ia menjelaskan bahwa mereka semua harus membuka sosial media karena ada sesuatu yang sangat trendy Ternyata hal itu adalah video dimana saat Murphy sedang menolong anak kecil yang berada di bandara tersebut Dan wanita itu menjelaskan bahwa Murphy kini berada di ruang operasi bersama dokter Melendez Lalu rapat pun ditunda Lalu kita diperlihatkan dokter Melendez melakukan operasi pada bagian jantung anak itu Dan seperti yang dikatakan oleh dokter Brown bahwa terdapat serpian kaca di bagian jantung anak tersebut Akhirnya anak tersebut selama Lalu rapat dimulai kembali dengan kehadiran Murphy Dokter Marcus tetap tidak menyetujui hal tersebut walaupun ia telah menyelamatkan seorang anak Dokter Marcus beranggapan bahwa Murphy mungkin saja dapat membuat orang lain mati karena penyakit autisnya Dokter Glassman akhirnya membuat kesepakatan Jika Murphy membuat masalah maka Murphy boleh langsung dipecat Tidak hanya itu dokter Glassman juga akan mengundurkan diri dari posisi presiden rumah sakit tersebut Jika Murphy membuat masalah Lalu ketua yayasan dari rumah sakit itu yang bernama Aoki meminta agar Murphy berbicara Aoki menanyakan kepada Murphy kenapa ia sangat ingin menjadi dokter ahli bedah Lalu Murphy menjawab bahwa ia melihat saudaranya mati di depan matanya namun ia tidak bisa menyelamatkannya Ia ingin bisa menyelamatkan orang lain agar hal seperti saudaranya tidak terulang Lalu Murphy meneteskan air matanya dan membuat peserta rapat terharu Lalu Aoki akhirnya menerima Murphy menjadi dokter ahli bedah di rumah sakit tersebut Dan para peserta rapat pun memberikan tepuk tangan yang meriah Lalu dokter Glassman menyuruh agar Murphy ikut bergabung dalam operasi yang dilakukan dokter Melendez Akhirnya dokter Murphy bergabung bersama dengan tim dokter Melendez Namun hal itu tidak disambut baik oleh dokter Melendez Dokter Melendez hanya memberikan pekerjaan penyedotan sisa operasi kepada dokter Murphy Melendez juga mengatakan bahwa mungkin selama karir dokter Murphy disini ia akan terus melakukan pekerjaan penyedotan Namun dokter Melendez mengakui bahwa dokter Melendez adalah dokter ahli bedah yang hebat namun dirinya sangat angkuh Dan film pun berakhir Film ini memiliki 18 episode Jika ingin dilanjutkan alurnya komen aja See you